Intro Itu ada terminologi dari artikel di Rand Corporation Di tahun 2016, sebuah lembaga penelitian Rand Corporation mengeluarkan riset terkait dengan teknik propaganda yang mereka beri nama sebagai Firehose of Falsehood Atau semburan selang damkar kebohongan Pada dasarnya, teknik ini memanfaatkan kebohongan yang bertubi-tubi sehingga audiens menjadi kehilangan orientasi Wipun terlalu mirip dengan fenomena yang belakangan ini terjadi di Indonesia Penelitian ini awalnya digunakan untuk menjelaskan metode propaganda Presiden Vladimir Putin ketika Rusia menginvasi Crimea Di belahan dunia lain, metode ini juga semakin populer Seperti di Amerika Serikat, Donald Trump menggunakan ribuan kebohongan, tepatnya 5.000 kebohongan di 600 hari pertamanya saja Sedangkan di Brazil, Presiden Bolsonaro yang baru terpilih memanfaatkan metode yang sama untuk memenangkan pemilih